Meski belum dioperasikan, keindahan gerbang tol Salatiga menarik perhatian netizen hingga menjadi viral di media sosial. Gerbang di ujung ruas tol bawin Salatiga ini memiliki latar belakang pegunungan bersanding dengan hijau persawahan. Viral di media sosial, inilah pemandangan cantik gerbang tol Salatiga. Saat cuaca cerah, latar belakang gunung Merbabu menjadi oase bagi para pengendara yang melintas. Sebagai bonus, di ujung tol tepatnya di Pertigaan Tingkir, pengendara dapat melihat gunung Telomoyo. Tak cukup gunung menjulang, mata pengendara kian dimanjakan dengan hijaunya persawahan. Menghampar, di sisi kanan kiri gerbang tol, lengkap dengan burung-burung liar yang mengais padi petani. Bukan hanya menarik netizen, orang nomor satu di Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pun tak mau melewatkan momen berharga dengan berfoto di depan gerbang tol Salatiga. Dan itu kalau nanti pas acara mudik tidak ada awan, dugaan saya sini akan macetnya bertambah. Tapi saya akan lebih senang, mereka akan bermacet, foto tapi happy. Mereka senang, daripada macet tapi nusu-nusu. Nusu-nusu, misu-misu padahal masih bulan Ramadan gitu kan, mengurangi ganjaran gitu nanti. Jadi mudah-mudahan nanti orang bisa mendapatkan hiburan yang lebih menarik dengan visual yang bagus di sini. Jadi kalau orang berhenti itu berhenti dalam rangka semeng gitu, itu nggak apa-apa jualan-jualan wisata. Biar Solo Tigo juga menjadi makin moncar kan, orang melihat pemandangan yang tadi di sini. Dan kalau kita melihat sepanjang tol ini panoramanya memang luar biasa. Bagus sekali, bagus sekali. Keindahan pemandangan gerbang tol Salatiga ini merupakan hasil ketidaksengajaan desain. Justru pada awalnya, penempatan gerbang tol lebih difokuskan untuk memudahkan akses keluar tol. Itu kebetulan, karena seperti sekarang gunung merbabunya nggak ada. Jadi kebetulan aja kalau penempatan ini dilihat dari secara sistem jaringan jalan saja. Jadi kalau yang mau ke Boyoladi terus ke sana, yang mau ke Solo Tigo keluarkan di sini. Tetapi ya, kebetulan ada merbabu di sana. Nggak sih, nggak sih. Selain pemandangan, desain gerbang tol Salatiga ternyata memiliki filosofi yang unik. Gerbang tol di sangga tiga pilar yang juga berbentuk segitiga. Jadi bagi Anda yang melintas saat mudik nanti, selamat menikmati keindahan gerbang tol Salatiga. Yudai Rianto, melaporkan untuk NET.